Terpuji nama Tuhan bertemu kembali dengan Esther FB Channel Saat ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa Terpujilah engkau Yahweh Elohim penjepta langit dan bumi kasih setiamu besar untuk selama-lamanya Saat ini Bapak kami akan mendengarkan pesan darimu biarlah kami mengerti dan menjadi pribadi yang lebih baik Terpuji nama membesar kekal selama-lamanya Haleluya, amin Puji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan mari memuji Tuhan dengan pujian Batu Karang Yang Teguh Batu Karang Yang Teguh Kau tempatku berteduh Karena dosaku berat Dan kuasanya menyesat Oh bersihkan diriku Oleh darah lambungmu Bila tiba saatnya Ku tinggalkan dunia Dan kau panggil diriku Kehadapan tahtamu Batu Karang Yang Teguh Kau tempatku Kau tempatku berteduh Kau tempatku berteduh Kau tempatku Bagi kemuliaan Bagi kemuliaan namanya Amin Puji nama Tuhan kita akan mendengarkan pesan Tuhan Pesan Tuhan ini saya terima pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Tepatnya pukul 03.58 pagi Saya akan membacakan pesan Tuhan Yang pertama Kekuatan manusia itu terbatas Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas Apa yang mustahil bagi manusia Tuhan sanggup melakukannya Jadi Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan sanggup melakukan apa saja Untuk menolong umatnya Dia Tuhan yang maha kuasa Saya dan saudara tidak perlu takut Karena Tuhan sanggup untuk menolong Di dalam Yeremia 32 ayat 17 dikatakan Ya Tuhan Yahweh Lihatlah engkau telah menciptakan langit dan bumi Dengan kuasa Yang besar dan dengan lenganmu yang teracu Tidak ada suatu pun yang sukar bagimu Jadi memang tidak ada yang sukar bagi Tuhan Bagi Tuhan semuanya bisa terjadi Dan itu mudah bagi Tuhan untuk menolong kita Selanjutnya Manusia mencari tempat berlindung yang aman Tetapi tidak ada tempat bersembunyi yang aman Akulah tempat perlindunganmu Dan kubu pertahananmu yang benar Jadi Tuhan mau memberitahukan kepada saya Dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan video ini Bahwa kubu pertahanan Kubu perlindungan itu adalah Tuhan Hanya Tuhan lah yang sanggup melindungi kita Dari segala mara bahaya Tuhan sanggup memberikan Keluputan bagi kita dari segala mara bahaya Kita dilindungi, dijagai Sehingga kita selalu berada dalam keadaan yang aman Di dalam Masmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa Aku mau berkata kepada Yahweh Perlindunganku dan bentengku Elohimku Aku percaya kepadanya Jadi memang Tuhan adalah satu-satunya benteng keselamatan kita Kubu pertahanan kita Tidak ada yang lain Hanya Tuhan yang sanggup menjaga kehidupan kita Selanjutnya Orang ketakutan terhadap hari kiamat Berusaha mencari banker yang aman untuk berlindung Sanggupkah itu melindungimu? Mari kita buktikan nanti Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya dan juga kepada teman-teman saat ini Orang saat ini banyak yang cari tempat perlindungan Tetapi Tuhan juga bertanya Sanggupkah itu melindungimu? Artinya yang menjadi tempat perlindungan kita itu Sanggup gak menolong kita ketika kondisi Pada saat tertentu itu sulit atau sukar atau mengerikan Apakah tempat bersembunyi kita itu aman? Di dalam Wahyu 6 ayat 15 dikatakan Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar dan orang-orang kaya dan perwira-perwira dan mereka yang berkuasa dan setiap hamba dan setiap orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke antara batu-batu gunung Jadi Tuhan mengatakan di dalam firmanya bahwa pada saatnya nanti pada saat hari Tuhan ketika ada bencana alam atau malapetaka Orang-orang yang disebutkan tadi itu akan mencari tempat perlindungan Akan berlindung di gua-gua atau di antara batu-batu gunung Jadi mereka bersembunyi untuk menyelamatkan diri Selanjutnya Lalu bagaimana nasib orang yang tidak punya uang? Akan berlindung di mana mereka? Berfikirlah anak-anakku Keadaan tidak selalu baik Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Jadi Tuhan mau memberitahukan kepada kita Kita harus waspada Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Kita harus waspada Tuhan mengatakan bahwa Ada orang-orang yang bersembunyi di gua-gua Di celah-celah Di antara batu-batu gunung Atau sekarang ini bisa dikatakan Orang bersembunyi di bangker Tapi Tuhan juga bertanya Bagaimana kalau orangnya tidak punya uang? Apakah bisa bersembunyi di tempat seperti itu? Saya menyaksikan video di Youtube Yang khusus membahas tentang bangker Memang sudah banyak bangker-bangker yang didirikannya dibuat Tetapi harganya juga luar biasa Kalau yang komersial Yang mewah tentunya mahal sekali Bisa ratusan juta Bahkan miliaran Dan itu memang dilengkapi dengan berbagai fasilitas Sehingga orang akan betah Di dalam bangker itu Di bawah tanah Tetapi bagi orang-orang yang tidak punya uang Tetapi bagi orang-orang yang tidak punya uang Tentunya tidak akan bisa membeli Bangker yang harganya mahal Tentunya akan Mencari harga yang lebih murah Atau mungkin membuat sendiri Untuk perlindungan Di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Jadi Tuhan mau kita mempergunakan hari-hari ini Dengan sebaik mungkin dekat dengan Tuhan Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Bisa saja banyak hal terjadi Oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan Selanjutnya Jadi Tuhan katakan Kalau mau berlindung ya berlindungnya pada Tuhan Jangan pada harta benda Jangan pada kekuasaan Karena itu belum tentu Bisa menolong Tidak selamanya bisa menolong Di dalam Lukas 12 ayat 19 ayat 21 dikatakan Dan aku akan berkata kepada jiwaku Hai jiwaku Engkau memiliki banyak barang yang baik Yang tertimbun untuk bertahun-tahun Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah Namun Elohim berkata kepadanya Hai orang bodoh Pada malam ini Mereka menuntut jiwamu daripadamu Dan akan menjadi milik siapakah Apa yang telah engkau persiapkan Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Tetapi tidak menjadi kaya dihadapan Elohim Jadi ini dikisahkan ada orang kaya Menimbun hartanya Membuat lumbung-lumbung tempat untuk menyimpan hartanya Tapi Tuhan katakan Untuk siapa itu nanti Kalau nyawamu diambil pada malam hari ini Artinya itu kan nanti akan ditinggalkan bagi yang Ditinggalkan Jadi Tuhan mau hati kita itu melekatnya kepada Tuhan Bukan kepada harta benda Selanjutnya Hartamu tidak selamanya bisa membantumu Meskipun kau punya uang yang banyak Apakah kau bisa membeli rasa aman? Bagaimana jika banker penuh Dan kau tidak dapat tempat? Jadi Tuhan mau memberitahukan Bahwa tidak selamanya Uang atau harta benda itu bisa menolong Bisa saja Orang kaya punya uang banyak Tetapi ketika keadaan mendesak Butuh banker Belum tentu tersedia Bisa saja kapasitasnya penuh Atau Sudah tidak bisa dibuking lagi Jadinya orang kesulitan untuk mendapatkan tempat berlindung Kalau sudah penuh semua bagaimana? Ada saya juga nonton di video Youtube itu Jadi bankernya itu hanya kapasitas 75 orang Itu banker mewah Berarti kalau lebih dari itu kan tidak bisa ditampung Itu untuk satu banker ya Memang orang banyak membuat Untuk yang komersial itu kan banyak beberapa Tetapi kan orang di dunia ini juga banyak Yang kaya juga banyak Mereka berbuta Belum tentu juga dapat Bisa saja dapat Tetapi bisa juga tidak dapat Makanya Tuhan katakan Bagaimana Bila kau tidak mendapat tempat Begitu ya Kalau bankernya penuh Kau mau dimana? Begitu ya Atau Kau dapat tempat Tapi kau tidak punya rasa aman Kau tetap tidak tenang berada di situ Itu bisa saja terjadi Jadi Tuhan mau memberitahukan kepada kita Bahwa tidak selamanya Apa yang kita bisa Anggap itu sebagai tempat perlindungan itu Bisa menyelamatkan kita Ada sebuah berita ya Saya baca ini belum lama ini Jadi di berita itu ditulis ya Bahwa ada orang-orang kaya Mereka mengundang seorang profesor Orang yang ahli lah Dia dibawa ke sebuah resort Untuk ditanya-tanya Jadi orang-orang kaya ini Ngundang seorang ahli Untuk ditanya-tanya mengenai Bagaimana mengantisipasi tentang Hari kiamat Atau hari Tuhan Atau akhir jaman lah Seperti itu ya Jadi dia mengajukan Berbagai pertanyaan Nah profesor ini Tadinya dia pikir Dia diundang untuk Menyampaikan Atau presentasi lah Mengenai teknologi masa depan Dia tidak menyangka Kalau dia ditanya hal-hal yang Seputaran dengan Kiamat Atau hari Tuhan Begitu Jadi dia merasa Tidak sanggup untuk menjawab Karena yang ditanyakan itu Hal-hal yang Dia sendiri Bingung dia harus jawab apa Contoh saja pertanyaannya Dimana tempat yang paling aman Saat terjadi peristiwa di akhir jaman Jadi orang-orang kaya ini bertanya Dimana kami harus bersembunyi Atau dimana kami harus berlindung Untuk menghadapi Hari yang dahsyat itu Bisa saja itu karena Misalnya ya Badai matahari Atau kerusuhan sosial Atau ledakan nuklir Ataupun bencana alam Ataupun virus yang tak bisa dihentikan Atau kerhancuran lingkungan Dan sebagainya Jadi mereka tanya Dimana kami harus Berlindung Tentu saja ini membingungkan Bagi profesor Karena dia tidak Menyangka akan ditanya seperti itu Kemudian ditanya lagi Di antara mereka yang hadir Ada yang sudah Punya banker Mereka tanya Bagaimana keamanannya Bagaimana keamanan banker Tempat mereka itu Apa kira-kira Yang bisa membuat Penjagaan itu Jadi tidak tunduk Kepada perintah mereka Karena kan biasanya banker itu Ada pengamanannya ya Dan otomatis kan Mereka khawatir Bagaimana nanti Kalau keamanannya Tidak terjamin Atau tiba-tiba Yang mengamankan itu Tidak bisa diatur Atau misalnya Tidak bisa tunduk Apa maunya dia Gitu kan Jadi Dia bertanya Kira-kira apa sih Yang bisa membuat Orang jadi tidak patuh Terhadap perintah Begitu Dia juga ditanya Lagi Apa kita perlu Pakai robot Untuk menjaga Dan pertanyaan-pertanyaan ini Terus terang membuat Heran dari profesor ini Dia sangat heran Dan dia berkata Saya mulai melihat Mereka sebagai orang-orang Yang menyedihkan Jadi profesor itu Berkata demikian Karena Orang-orang ini kan Orang-orang yang istimewa Punya harta banyak Fasilitas banyak Tetapi Mengapa begitu Takut Begitu khawatir Untuk menghadapi Hari Tuhan Hari yang dasyat Hari Kiamat Kenapa Begitu takut Dan disinilah Tuhan Mau mengajarkan Kepada kita Tempat perlindungan itu Hanyalah Kepada Tuhan Kita bisa punya harta Kita bisa punya bangker Tapi apakah kita punya Rasa aman Bisa saja kita di dalam bangker Tetapi kita tidak merasa aman Tetap takut Itu bisa saja terjadi Selanjutnya Adanya berita yang Menakutkan Membuat orang-orang Mulai menjual aset mereka Untuk membuat Atau mencari tempat Yang aman Untuk perlindungan Jadi Sudah ada Orang-orang yang sudah mulai Jual-jual aset Jual-jual rumah Atau jual-jual tanah Mau pindah Cari tempat yang aman Atau mereka Mau beli bangker Atau mau bikin bangker Jual aset Itu ada juga Untuk Mencari perlindungan Supaya aman Ada juga Perusahaan yang Memanfaatkan Kekuatiran Soal kiamat ini Sehingga mereka Akhirnya menjual Apartemen mewah Di bawah tanah Ya karena ada Orang-orang yang khawatir Ada juga pihak yang merasa Wah saya perlu bisnis ini Akhirnya dia bikin usaha Dan akhirnya penerlaku Banyak yang beli Ya Ada berita juga Berita itu Tahun 2020 Ya Tahun 2020 kan masih ada Berita-beritanya Gencar tentang Virus corona ya Dan itu Pesanan Untuk bangker itu Meningkat Karena mereka kan takut Terinfeksi ya Takut kena penyakit Sehingga Banyak orang yang mulai Pesan Tempat Bangker Supaya Mereka bisa Selamat Supaya aman Berada di bangker Jadi ada beberapa Tempat juga Yang dirubah fungsi Yang tadinya Rumah Di bawahnya ada Ruang bawah tanah Kemudian ruang bawah tanahnya Itu dirubah Jadi bangker Ada banyak Hal-hal yang Orang-orang lakukan Supaya ada Tempat untuk Berlindung Kalau daerah-daerah perang Tentunya ada juga Orang yang mulai Menggali-gali tanah Membuat bangker Supaya Terlindung dari Senjata-senjata ya Dari Bom Atau dari Bahaya Begitu ya Mereka berlindung Daripada bahaya Nah Selanjutnya Aku tahu Kalian takut Cemas Menghadapi Hari yang Dahsyat itu Tetapi Kepanikanmu Tidak bisa Memuaskan Rasa amanmu Pikirkanlah Bagaimana Jika Yang melindungimu Itu Ternyata Mereka berhianat Jadi Tuhan Mau memberitahukan Bahwa Bisa saja Terjadi Keadaan Di luar dugaan Misalnya Seseorang itu Sudah Punya Bangker Sudah ada pengamanan Tiba-tiba Orang yang Tadi disuruh Mengamankan itu Tiba-tiba Tidak Menyelaksanakan Tugasnya Dengan benar Dia juga cari aman Misalnya Ingin selamat Bisa saja Berhianat Tadi digatakan Lalu bagaimana Di dalam berita yang saya baca itu Orang-orang kaya ini juga bertanya Apa yang akan menghentikan mereka Mendengar perintah Nah jadi Mereka juga bertanya kepada profesor ini Kira-kira apa ya Yang bikin mereka itu jadi gak mau dengerin perintah kami lagi Dan ini sangat membingungkan Bagi profesor itu untuk menjawab Jadi Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa Memang saat ini Sudah ada orang-orang yang mempersiapkan Untuk mencari tempat perlindungan yang aman Dan mereka memiliki tempat-tempat berlindung di bawah tanah Bangker-bangker Mau para artis atau orang penting ada Mereka punya tempat ya Orang-orang tertentu Yang jelas mereka yang punya dana Yang punya uang banyak Selanjutnya Aku melihat semuanya Dan aku mencari siapa yang berlindung kepadaku Masih adakah yang mencari wajahku Yang berserah total kepadaku Tuhan juga mengingatkan kita Masih ada gak Orang-orang yang mencari Tuhan Yang berlindung kepada Tuhan Yang berserah saja kepada Tuhan Tuhan melihat Apakah ada orang yang Menjadikan Tuhan itu sebagai Kubu perlindungan dan juga pertahanannya Di dalam Masmur 91 ayat 14 dikatakan Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal nama Jadi Tuhan jamin Kalau orang dekat dengan Tuhan Menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan Maka Tuhan akan meluputkannya dari bahaya Tuhan akan melindungi Tuhan akan menjaganya Dan yang terakhir Bersiaplah karena hari itu akan segera tiba Tentukan pilihanmu Kau mau berlindung kepada siapa Dan kita akan melihat siapa yang akan selamat Jadi Tuhan memberitahukan bahwa Kita akan segera melihat siapa yang bisa selamat Apakah orang-orang yang berlindung Di tempat-tempat tertentu Atau orang-orang yang berlindung kepada Tuhan Dalam artian selamat tubuh jiwa rohnya Mungkin bisa saja Seseorang itu Binasa tubuhnya Karena keadaan Tetapi kalau rohnya itu Jiwanya dekat dengan Tuhan Maka dia akan Kembali kepada Bapak di surga Dia akan menikmati surga Ada sebuah kisah ya Sebuah film Yang saya tonton Film ini Ini mengisahkan Bahwa akan ada Terjadi bencana alam Yang menyebabkan Peradaban dunia itu jadi Musnah begitu Di film itu Dikisahkan bahwa Orang-orang sudah diberitahu Akan adanya bencana yang dasyat Sehingga orang-orang mulai panik Mulai bingung bagaimana harus bersikap Dan kemudian Di dalam ceritanya itu Pemerintahannya itu Mereka Mengumumkan Bahwa Akan terjadi bencana Dan Mulailah Pemerintahnya itu Menghubungi orang-orang tertentu Yang dianggapnya Akan bisa membantu Pada saat Bencana itu usai Jadi mulailah itu dikirimi pesannya Orang-orang yang dianggap penting Yang bisa membangun Yang bisa nantinya itu Akan memulai peradaban baru Dikisahkan ada seorang Kontraktor yang hebat Yang pintar Dan dia mendapatkan pesan dari Pihak pemerintah itu Dan akhirnya Dia disuruh untuk ke Bandara Untuk segera di Fungsikan ke tempat yang aman Ke bangker yang aman Kemudian tetangga-tetangganya tahu Tetangga-tetangganya mulailah Ada yang titip anak Ada yang Minta tolong Supaya ikut dibawa Tetapi Kontraktor ini gak bisa Insinyur ini tidak bisa Karena dia kan diberi jatah Hanya dia Dan keluarganya saja Dan akhirnya ketika Tiba di bandara Ternyata sudah banyak orang Yang berdesak-desakan Ingin diselamatkan Ingin naik pesawat juga Walaupun mereka tidak Mendapatkan pesan dari Pemerintah Dan akhirnya mereka berdesak-desakan Untuk bisa masuk Pesawat Tetapi tetap saja Karena dijaga ketat oleh Aparat tidak bisa Mereka Sembarangan masuk Hanya orang-orang yang sudah Dihubungi Oleh pihak yang Berwenang Yang bisa naik Dan kisahnya Akhirnya Keluarga Kontraktor ini Bisa terbawa Begitu ke bangker Dan terjadilah Bencana halam Yang luar biasa Dan peradaban manusia Akhirnya Punah Dan ketika Bencana itu Selesai Bangkernya dibuka Orang-orang yang Di dalam bangker itu Keluar Dan mereka lihat Semua sudah hancur Dan mereka memulai Kehidupan baru Peradaban yang baru Dari film itu Bisa disimpulkan bahwa Hanya orang-orang tertentu Hanya orang-orang yang Dianggap penting Yang diselamatkan Artinya yang Bisa mendapatkan Sesuatu yang istimewa Sehingga Diprioritaskan Untuk diselamatkan Sedangkan orang-orang Dianggap tidak Bisa Atau tidak mampu Untuk Membangun peradaban baru Ya tentunya Yang mereka ya Dibiarkan Jadi disini Film itu Menunjukkan bahwa Hanya orang-orang tertentu Yang bisa Diprioritaskan Diselamatkan Oleh Yang berwenang Selebihnya Yang mereka Dibiarkan Nah Dari sini Kita akan mengerti Bagi orang-orang yang Tidak punya uang Tidak punya tempat Perlindungan Kemana harus Berlindung Hanya satu Perlindungan kita itu Pada Tuhan Karena Kalau kita berlindung Kepada Tuhan Mau kita meninggal Mau kita hidup Hidup kita ini Milik Tuhan Apapun yang terjadi Dalam diri kita itu Kita milik Tuhan Hidup dan mati Kita milik Tuhan Jadi ketika kita hidup Kita memuliakan Nama Tuhan Ketika kita mati Kita kembali Kepada Tuhan Kita masuk surga Yang penting adalah Kita Dekat Dengan Tuhan Dan Membina hubungan Baik dengan Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Tuhan pasti akan Menyelamatkan Kita dan Kelak kita bisa Masuk surga Apabila kita Dekat dengan Yang maha tinggi Jadi kita tidak Perlu takut Bukan berarti Kita tidak boleh Menyiapkan segala Sesuatunya Silahkan Kalau yang punya uang Silahkan Mau menyiapkan Untuk bikin banker Atau mau pesen banker Beli banker Silahkan Tetapi jangan lupa Tempat yang Kau anggap aman Belum tentu Itu bisa aman Bencana alam Itu bisa Tidak terduga Bisa saja Ketika sudah Enak-enak Di banker Tahunya ada Pergeseran tanah Atau terjadi Gempa bumi Ternyata konstruksi Bangunannya Tidak bisa Mendukung itu Bahaya sekali Yang ada malah Tertimbung Jadi disini Kembali lagi Yang penting adalah Kita harus punya Hubungan dekat Dengan Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Serahkan saja Dalam tangan Tuhan Tuhan tahu yang terbaik Bagi hidup kita Bagi yang punya uang Bagi yang mau Tetap menyiapkan Tempat perlindungan Silahkan Tetapi Jangan itu Fokusnya Untuk perlindunganmu Tempat perlindunganmu Tetaplah Tuhan Karena dialah Andalan Satu-satunya Bagi hidup kita Amin Mari kita satu Dalam doa Terpuji nama Tuhan Kekal selama-lamanya Terima kasih Bapak Engkau sudah Memberitahukan kepada kami Bahwa sudah banyak Orang yang ketakutan Untuk menghadapi Hari Tuhan Untuk menghadapi Hari Kiamat Untuk menghadapi Kedatanganmu Yang kedua kalinya Dan mereka sudah Menyiapkan Tempat-tempat Persembunian Ya Tuhan Engkau lebih Mengetahui Apa yang akan terjadi Sebagai anak-anak Tuhan Kami hanya menyerahkan Keselamatan tubuh Juwaru kami Kedalam tangan Tuhan Karena kami tahu Perlindungan kami Keselamatan kami Hanyalah ada padamu Baik kami hidup Atau mati Kami adalah milikmu Dan selama-lamanya Adalah milikmu Dan biarlah kami Tidak takut Menghadapi apapun Yang akan terjadi Kami berani Bersama dengan Engkau Berjalan bersama dengan Engkau Kami tidak khawatir Kami tidak takut Karena Engkau lah Penolong kami Satu-satu Terima kasih ya Bapak Kami tahu bahwa Rencanamu akan segera Dijalankan Segera digenapi Seluruh firmanmu Dan jadilah Sesuai kendakmu Dan biarlah hidup kami ini Kami serahkan Kedalam tangan Tuhan Tubuh jiwaru kami Kami serahkan Kedalam tangan Tuhan Terima kasih ya Weilluhim Kami juga berdoa Untuk para subscriber Dan juga menyaksikan video ini Biarlah engkau Memberikan kekuatan Keberanian Tetap semangat Di dalam Tuhan Dan kami semua Tetap bersandar Kepadamu saja Terima kasih Bapak Hanya kepadamu Kamu serahkan Tubuh jiwaru kami Terbuji nama Tuhan Kekas Selama-lamanya Haleluya Amin Puji nama Tuhan Itulah tadi Yang bisa saya bagikan Semoga ini Bermanfaat Dan biarlah kita Menjadikan Tuhan Satu-satunya Kubu pertahanan Dan benteng Keselamatan kita Tetaplah Dekat dengan Tuhan Dan Kita serahkan Seluruh kehidupan kita Kedalam tangan Tuhan Yang Kokoh Kiranya Anugerah Daripada Bapak Yahweh Cinta kasih dari Adonai Suha Masya Dan persekutuan Dengan Ruh Kudus Tinggal tetap dalam diri kita Dari sekarang Sampai selama-lamanya Haleluya Amin Amin Sampai selamat menikmati Sampai selamat menikmati